Perpustakaan memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong agar banyak orang gemar membaca, meningkatkan literasi informasi, menambah wawasan, dan memperdalam ilmu pengetahuan. Dan dengan dibangunnya perpustakaan sekolah, diharapkan mampu menciptakan sebuah iklim literasi, dokumentasi, serta komunikasi yang menarik dan mudah diakses di lingkungan sekolah. Tetapi kenyataan berkata lain, ternyata perpustakaan semakin tidak diminati siswa untuk dijadikan sebagai sumber belajar, karena banyaknya multimedia canggih yang lebih mudah dan cepat yang dapat digunakan untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, karya baru bisa ditampilkan pada menu katalog yang dapat diakses secara online oleh siapapun dengan membuka web katalog online Vigara Pustaka. Sehingga, perpustakaan sekolah harus membuat program atau kegiatan yang diprioritaskan untuk menarik minat siswa pada bahan bacaan serta meningkatkan minat baca siswa. Indikator keperhasilan sebuah program perpustakaan adalah meningkatnya dinamika minat baca dan kebiasaan membaca para siswa. Sumber daya manusia yang mengelola perpustakaan juga mengambil bagian dalam menentukan minat baca siswa. Pengelola perpustakaan sekolah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang baik dan ramah, sehingga siswa akan lebih berminat untuk datang ke perpustakaan. Hal yang tidak kalah penting adalah pengelola perpustakaan harus dapat meningkatkan fasilitas yang ada di perpustakaan sekolah, seperti menciptakan suasana perpustakaan yang aman, nyaman, penataan interior yang menarik, serta melengkapi koleksi buku. Di samping buku pelajaran, hendaknya juga lebih banyak memiliki buku koleksi untuk keperluan hiburan, seperti novel, majalah, komik, koran, dan poster. Bila perlu, perpustakaan sekolah juga harus dilengkapi dengan fasilitas digital, misalnya komputer yang dilengkapi dengan mesin penyarian buku, televisi, dan VCD player untuk menonton video yang berhubungan dengan pelajaran dan fasilitas lainnya yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. SMA Negeri 1 Perambanan sendiri memiliki perpustakaan yang diberi nama Figara Pustaka. Kali ini, kami selaku pengelola Figara Pustaka ingin melakukan sebuah inovasi layanan yang dapat digunakan untuk memberikan fasilitas yang dapat membantu siswa menyalurkan berbagai kreativitas mereka. Sehingga, tujuan siswa datang ke perpustakaan bukan hanya sekedar untuk mencari atau membaca buku, melainkan juga mendokumentasikan berbagai karya mereka sebagai sebuah referensi bagi pengunjung perpustakaan yang lain. Nantinya, diharapkan melalui inovasi layanan yang dibuat ini dapat terjadi sirkulasi ide dari berbagai kalangan pengunjung di perpustakaan sekolah yang dapat melahirkan ketertarikan tersendiri untuk datang ke perpustakaan. Inovasi yang kami lakukan ini memanfaatkan aplikasi Slim yang sudah digunakan sebagai aplikasi otomasi di perpustakaan. Kami merasa aplikasi Slim yang digunakan masih belum dimanfaatkan secara optimal. Selama ini, aplikasi Slim hanya digunakan untuk mengisi daftar pengunjung, sirkulasi, katalog, dan keanggotaan perpustakaan. Dalam kesempatan ini, kami memiliki gagasan untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi Slim sebagai wadah untuk menampung karya siswa dengan memanfaatkan fitur katalog. Sebelumnya, di dalam katalog hanya berisi judul buku, cover buku, nama pengarang, dan data lain terkait dengan buku tersebut. Kami memanfaatkan katalog sebagai sebuah wadah untuk menampil referensi karya siswa sehingga nantinya akan memudahkan siswa mengakses informasi di mana saja, kapan saja, secara mudah. Karya siswa dapat dimunculkan di dalam katalog setelah pengelola perpustakaan melakukan input data karya yang meliputi judul, nama pembuat, dan file karya dalam format PDF atau gambar. Harapan kami, dengan adanya inovasi pada pelayanan perpustakaan Wigara Pustaka, nantinya akan memunculkan suasana literasi baru yang mencakup lebih banyak sumber dari berbagai bentuk karya yang dapat memicu kemajuan berpikir siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, sehingga berdampak pada prestasi siswa di sekolah yang akan membawa nama harum SMA Negeri 1 Perambanan. Dan, beginilah langkah-langkah input karya siswa. Sebenarnya, proses input karya siswa ini sama seperti input data bahan pustaka. Pada tahap pertama, kita masuk ke dalam aplikasi Slim. Selanjutnya, pilih menu bibliografi dan tambah bibliografi baru. Lalu kita isi bagian yang diperlukan, seperti judul dan nama pengarang. Selanjutnya, kita mengisi pada bagian subjek. Subjek inilah yang akan menjadi wadah bagi karya siswa. Pada bagian subjek, kita isi dengan garasi visual untuk karya berupa gambar, garasi audio untuk karya berupa suara, dan garasi tulisan untuk karya berupa teks. Jika sudah mengisi subjek, selanjutnya adalah unggah sambul dan bukti karya. Kita isi judul lagi. Pilih file. Pilih akses ke publik. Dan pembatasan siswa, guru, atau karyawan. Selanjutnya, pilih unggah. Berkas lampiran berhasil diunggah. Jika sudah berhasil diunggah, selanjutnya adalah kita simpan atau berbaharui dan cek pada katalog online di garap ustaka. Kita bisa mencari karya tersebut dengan kata kunci judul atau subjek. Dan inilah tampilan setelah kita berhasil upload karya pada bibliografi. Begitulah proses unggah hasil karya. Dengan adanya layanan baru ini, diharapkan perpustakaan mampu menjadi wadah untuk karya yang telah dibuat oleh para siswa. Dan semoga hasil karya ini mampu menjadi inspirasi, motivasi, dan referensi bagi siapapun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.